Ya, Pemirsa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Borocapi, bidang pajak 1 di tahun 2023, mengalami kenaikan atau over target. Realisasi BPHTB dengan target Rp28 miliar, realisasi hingga sekarang mencapai Rp34,5 miliar. Sedangkan target PBB sebanyak Rp6,5 miliar, telah terrealisasi sebanyak Rp8 miliar. Diperkirakan akan bertambah hingga 30 Desember 2023. Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2012 tentang PBB dan P2, serta No. 2 Tahun 2011 tentang BPHTB, Pada Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Morojambi, melalui bidang pajak 1 terus berupaya menegakkan aturan untuk pembayaran pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Morojambi terus melakukan upaya berupa imbauan di setiap kecabatan serta desa, agar masyarakat dan pengusaha taat membayar pajak daerah, sesuai dengan perda yang telah ditentukan. Setelah upaya tersebut dilakukan di tahun 2023, untuk pajak BPHTB dan PBB over target, Kepala Bidang Pajak 1 BPPRD Morojambi Musadadat mengimbau masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga bisa terhindar dari denda. Serta melunasi pihutang dan tunggakan BPHTB yang masih belum dibayar, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak BPHTB hingga akhir tahun. Kabupaten Pajak 1 Musadat mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang telah taat membayar pajak, khususnya pajak pubi dan bangunan di Kabupaten Morojambi. BPHTB sendiri kita mengalami kenaikan atau over target sekitar kurang lebih 8 miliar. Nah, untuk PBB ada juga kenaikan sekitar kurang lebih 2 miliar per hari ini di bulan Desember. Pihutang dan tunggakan BPHTB itu memang masih ada yang belum dibayar. Dan harapan kami agar masyarakat atau wajib pajak dapat membayar sebelum akhir tahun ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang telah taat untuk membayar pajaknya, khususnya pajak bumi dan bangunan dan BPHTB perolehan hak atas tanah. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya untuk pembangunan Kabupaten Morojambi. Dan untuk masyarakat yang belum taat atau belum membayar pajaknya, harapan kami untuk dibayar karena uang pajak kalian untuk pembangunan Kabupaten kita, Kabupaten Morojambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!